Bismillahirrahmanirrahim Bursa transfer Januari Menyisakan 10 jam lagi Sudah ada beberapa pemain juga yang pindah Di akhir Januari ini Ada Van de Van Yang pindah dari Borussia Dortmund ke Roma Lalu Joshua Ziegse Pemain yang baru saja menciptakan gold debut Bersama MU ya Di Kramer League Pindah di series ini ke Monza dari Wolf Lalu ada Gianluca Mansini Yang pindah dari Wolfsburg ke Real Sociedad Dan juga ada beberapa pemain yang dirumorkan Sedang diincar termasuk salah satunya pemain kita Yassin Adli Yang diincar oleh Manchester United Giovanni Reina diincar oleh Bayer Munson Pemain asal Amerika Dan Alexander Reyn Diincar oleh Helas Verona dari Lille Kita akan lihat dulu di bagian transfer Karena memang ada tawaran masuk untuk 2 pemain kita Yaitu Yassin Adli dan juga Julian Smith Smith mungkin akan saya lepas Tapi tidak di musim ini Musim depan oke Musim ini Untuk naikkan dulu market value nya Tawarannya baru 21 juta Kita beli seharga 20 juta kalau tidak salah Lalu Yassin Adli Kita akan tolak karena saya masih butuh jasa dari Yassin Adli Bukan pemain inti saya memang di series 9 ini Tapi saya butuh Adli jadi backup Di rintang dan sejauh ini Backup nya berjalan mulus Untuk pemain berusia 29 tahun ini Yassin Adli Episode ini teman teman Kita yaudah 21 juta Biarkan saja Episode ini kita akan masuk ke bulan Februari Nanti setelah bursa transfer youtube Masih ada 2 pertandingan lagi di seri A Kita akan menghadapi Torino Dimana Milan di real ya Imbang 2-2 menghadapi Torino Hampir saja Milan kalah dari Torino 2-0 di real Di pekat pembuka seri A musim ini 2024-2025 Tapi Milan berhasil comec Di 5 menit terakhir Dan nanti kita pertandingan kedua Ada pertandingan menghadapi Parma ya Next episode sayang kalau dilewatkan Karena kita akan menghadapi Lazio Dilanjutkan Coppa Italia Bursa transfer akan kita tutup dulu teman teman Untuk lihat siapa saja pemain termahal Vitinha pindah dari Liverpool Kita cek di transfer history Pemain termahal Siapakah pemain termahal Di bursa transfer Januari ini Kita cek yang bulan Januari ya Yang mahal-mahal di awal musim semua pak Yang paling mahal di bulan Januari adalah Vapor Yang pindah dari Real Madrid Ke Bayer Leverkusan Seharga Rp89.000.000 Paling mahal Ya selesai ya Di awal lalu ada Van de Van Ternyata Roma membayar cukup mahal Untuk jasa centerback 28 tahun ini Dari Borussia Dortmund Seharga Rp77.000.000 Tidak banyaknya mahal-mahal Lalu ada Said Main kayaknya pemain muda ini Ada Said Yang dibeli dari Al-Shabaab Tapi angkanya ini Fantasis teman-teman Rp70.000.000.000 A-Said didatangkan oleh Real Sociedad Dulus Calvini Calvini pindah dari Valencia Ke Borussia Dortmund Seharga Rp70.000.000 Dortmund lepas Dan mereka datangan pemain juga Rafael Leao Dapat tawanan dari tim rival Napoli Rp163.2 Marit value-nya Rp129.000.000 Dan informasinya bisa dijual Lebih dari Rp200.000.000 No Tidak niat dijual memang Rafael Leao ya Bismillahirrahmanirrahim Ya karena ini Hari kerja lagi teman-teman Saya akan mainkan langsung Dua pertandingan ya Direbut oleh Osimhan Semoga ini gol cepat Ada satu pemain Osimhan Bawa sendirian Osimhan Oke Shoot lagi Alhamdulillah Pulis Gol cepat didapatkan Milan Di menit kedua Ada Pulisic Alhamdulillah Ada pemain yang Pas posisinya di sana Pulisic Menit ke-3 Menit ke-3 Pemain nomor 0-11 Berada di posisi yang pas ya Bola tadi coba ditukis oleh goalkeeper Dari Torino Arthur Cabral Kita harus hati-hati Kita harus hati-hati dengan Dua striker Mereka Cabral dan juga Adli Memain nomor 0-9 Dari Torino Ada Hakan Celhano loh Ex pemain Milan Yang realnya masih main di Inter ya Aguesan Beste Coba dikejar Oleh Pemain nomor 0-11 Kapten Amerika Gwesan Chavez Arthur Cabral Tahan belakang Kita Saya mainkan Mermers Davili di Lini belakang ya Teman-teman Benjamin Kraft Benassar Masih Benassar Cardica dia geluh Iya Terlebar Gagal Milan bangu serangan Arthur Cabral Torino Menit 19 Masih panjang Beste Torino tidak kenal menyerah Ingin balas Dibuang saja Verdi Cardiago Sepak pojok Pertama untuk Tuan rumah Ivan Fresnedah Masih Torino Chavez Kayaknya saya pernah Pake Chavez Di Seri sebelumnya deh Rafael Leao Iya saya pernah Datangan Chavez Di seri sebelumnya Oke Come on Leao 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 Tumben Tendangannya Melenceng jauh Leao Speed oke Akurasi Melenceng Gastel Lukewa Chavez Kembali Iya ini pemain gratisan Yang bagus Di FC 24 Saya inget Di serisnya Blue Town ya Kalau tidak salah Saya pake Chavez nih Datangan Sebagai pemain gratisan Beste Artur Cabral Adli Adli lewat Blocking Kali ini hati-hati Ruang kosong Ruang kosong Blocking lagi Chavez Terino Bertubi-tubi Mahmars Davili Juga bertubi-tubi Memblok Serangan Adli Pendek saja Bawa ke tengah Chavez Adli Eka Salah 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 kan Salah Saya Takif Sekubo Thompson Hansen Dua penyerang Masuk Demi menambah Daya gedor kita Diubah kedua Sayapnya mana ya Bapak Nah Maju dong PRD Kadi Aglu Anda lama sekali Terimaju Jude Bellingham Jude Jude Bellingham Thompson Hansen Bola kelepas Shooting Tung Coop Mainer Lumayan Chavez Ditarik Oleh Terino Digantikan Dengan Santos Perry Take Busak Kubo Take Nah Take Take Masih kena Pemain dia Baru Mosut Bellingham Kraft Blocking Andre Santos Yang baru masuk Arizalah Buang saja oleh Torino Adli Back ke Akan Chan Hanlung Yasin Adli Akan Chan Hanlung Adli Arthur Cabral Tahan 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 yang benar Benasar Tambah di Thompson Hansen Yah Dia mundur Maaf Aguesan Backpass Verdi Kadia Glo Thompson Hansen Hansen Akurasi Kendangannya Pada Ngaco Paradis Masuk Menggantikan Arizalah Ayo Akurasi Dia perbaiki lagi Perry Igo Ogbu Back ke Igo Ogbu Bagus Takefusa Kubo Kubo Kemon Kubo Ya Jud Bellingham Jud Cari ruang Jud Bellingham Alhamdulillah Pemecah Kebuntuan Jud Bellingham Pemain termahal Milan Unggul lagi Tipis 2-1 2-1 Van Berg Masuk Menggantikan Fika Yotomori Pelahan Mungkin Dia diminta Diganti Adli Arthur Cabral Masuknya Kubo Membuat Beda Cara kita Menyerang Skow Foson Dengan Kelincahannya Kubo Di Lini Depan Pres Stelulu Keba Skow Foson Back Paredes Kejar Oleh Leo Igo Agbu Ah Lot Ini Jangan Kebubulan Lagi Karena Kita akan Sulit Jebolnya Apa Ismail Benasar Tahan Van Berg Mardika Diaglo Kembali Ke Jude Bellingham Tunkop Menar Fresh Teda Thompson Henson Ayo Serang Verdi Kadiaglo Sut Takefusa Sut Verdi lagi Verdi Mundur Sisa Dua Menit Lagi Mundur Adli Arthur Cabral Bagus Tunkop Menar Kalau Bisa Catak Gol Ini Alot Alot Lontori Kita langsung Menuju Pertandingan Kedua Ya Teman-teman Benvenuti Benvenuti a Scala Il ēn Por Bismillahirrahmanirrahim Yusofah Bokoko kali ini yang jadi ujung tombak Milan di pertandingan handapi Parma Sambol Cukwezi Leao tidak main ya istirahatkan bulu lapangan basah di San Siro Ismail Benazir saya lupa ganti Benazir harusnya di Jakarta Declan Rice gantian satu-satu dia Bisa lupa tadi ganti ya nanti di next episode Declan Rice yang akan main duluan ya Harusnya istirahat si kapten kita Yusofah Bokoko Ups Del Patro Jeribut lagi Olesmail Benazir Take Fusakubo Yusofah Bokoko Jut Balingan Berthoud Memblok bola dari Bellingham Benazir Mokoko Bang J Semoga kali ini kita tidak kesulitan menjebol gawang lawan Berthoud Jadi pertandingan cukup alat menghadapi Torino Take Fusakubo Kembali ke O'Reilly O'Reilly shooting Kita sudah main 23 pertandingan dan goal 66 Alhamdulillah Tiga kali dari jumlahnya Take Fusakubo Pancing dulu deh Delik Pancing pemain ini pak Fail Mundur lagi Cari ruang Yusofah Bokoko Bener-bener Cari ruang ini Milo Asker Cash Shoot Masih juga belum Pancing Pancing lagi Untuk keluar Ayo serang Kita mundur Jangan di dekatin dulu Jaga marking aja Book Mening di Zak Masih cukup banyak Nah sudah mulai kebuka Pertahanan dari Parma Saatnya kita coba rebut bola dan counter Le Penan Traore Direbut oleh Milan O'Reilly Samuel Cukwesi Yusofah Bokoko Mafia Lebar sedikit tidak apa-apa Bokoko Sedikit Ayo Bokoko Bokoko lagi O'Reilly Ingin menggocek Pemain lawan Tidak tertipu Tetap tenang ya Pertahanan dari Parma Tadi Benedicak Milan nampaknya Dua pertahanan ini Kesulitan lagi pak Cetak gol Kita masih punya Waktu Untuk bisa mendapatkan Tiga poin O'Reilly Take Fusakubo Kayaknya mendepan dong Dikit pak Dikit 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 Gak dapet pak Iya sudah Kita coba deba kedua Teman-teman Eh Bola belum keluar Belum selesai Kita coba deba kedua Saya coba pancing deh mereka ya Bellingham Saya akan tarik Digantikan Cardoso Hansen masuk Lalu Saya mau coba Ribeiro Masuk Menggantikan Kubo Parisi Kita main dari sayap Menggantikan Milos Karkes Benedicak Sabah Mundur Mundur Tidak usah dikejar dulu Marking saja Harus buka Pertahanan Caballero Mailah Mailah Masih aman Bagi Mike-Mike yang Kontar langsung Milan Melebar dikit Ribeiro O'Reilly Parisi Parisi kita bisa manfaatkan Untuk umpan-umpan Lambungnya Ribeiro Kita harus cari ruang dulu Untuk Parisi Cross Adul kosong tuh Lopoko Berout Berout ya Memblok Berout Benasar Bang J Berout Caballero Caballero Jangan dikejar Kejauhan Terlalu jauh dari Parisi Bongkar lagi Del Prato Back ke Fernandez Saya mau coba Counter tuh Ke Mokoko Iya Good Bang J Bang J Benasar Backpass Jelik Come on Cardoso Cardoso Kumpan Nah Boom Alhamdulillah Harus bongkar Dengan sabar Pertahanan lawan Pak 64 Menit 64 Cardoso Kumpan manis Dan disut Alam Mokoko Sebenarnya Bolanya berhasil Diblok Tapi karena Memang tadi Masih Agak keras Atau licin ya Mungkin karena ini Lapangannya basah Jadi bolanya Terlepas Dan masuk Ke gawang Parma Back Traore Kayaknya Parma Bermain lebih agresif Saya suka ya Del Rato Back ke Traore Traore Maraili Mau serangan lagi Milan Cardoso Thompson Thompson Nansen Iya Good 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 Mokoko Iya Memang harus Counter Dan Semakin terbuka Permainan Parma Semakin mudah Kita cetak Goal Parma Lebih terbuka Setelah tertinggal 1-0 Dan Ya mereka Memang harus Seperti Harus mencoba Setelah mereka Bermain bertahan Begitu mereka Tadi kebobolan Di goal Pertamanya Goal pertama Mereka Lebih banyak Lebih coba berani Bermain terbuka Tapi ya Jadinya Pertahanan Lowong Dan dimanfaatkan Untuk Goal lagi Oleh Mokoko Kabaleiro Back Kita harus Pintar-pintar Memilih ya Pemain mana Yang akan kita Masukkan Di dua Kedua Untuk Merubah Pola Permainan Benidicak Benidicak Lagi-lagi Sebuah kesalahan Di belakang Oke ya Simhan Masuk Menggantikan Mokoko Kita cek Apakah Simhan Bisa menambah Pundi-pundi Goalnya Di pertandingan ini Disitu Salah Siapa Simhan Main Bukan Buang Meremehkan Parma Thompson Hansen Cek Cek Dimana Cek Simhan Simhan Lewat Cemen Langsung Osim Osim Alhamdulillah Begitu Masuk Langsung Cetak Goal 1-3 Victor Osimhan Aman Lagi Dengan Jarak 2 Goal Victor Osimhan Nah disini Poinnya Ada Momen Dia Belok Dikit Untuk cari Ruang Tembak Caballero Traore Tadi Tadi sebelum Kebobolan Membobol Gang Parma Sulit Karena mereka Apalagi Pertama Mereka Banyak Main Bertahan Benedicca Setelah Kita Ganti Pemain Pemain Yang Ratingnya Lebih Rendah Mereka Lebih Berani Untuk Keluar Malah Beberapa Main Bellingham Ditarik Yang Ganti Cardoso Dari Rating 92 Diganti Jadi 67 Dan Mereka Jadi Berani Lebih Bermain Menyerang Goalkeepernya Maju Sayang Pemain Saya Tidak Dapat Bolanya Boy Ayo 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 Gak Dapat Lagi Bak Kalau Dapat Saya Coba Shooting Alhamdulillah Meskipun Agak Susah Tertati-tatih Kita Dapat 6 Poin Lagi Di Lanjutan Seria Tetap Di Puncak Lastman Terima 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 Dalam Kanan Sehat Selalu Insya Allah Kita Ketemu Lagi Dengan Video Video Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh